Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi teman-teman semua, selamat bertemu lagi dengan JOS dan teman-teman disini. Oke teman-teman, untuk kali ini saya berada di Pasar Hewan Soekorjo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Ini bertempatan dengan hari Selasa Pond, tanggal 12 Mei, kalau tidak salah, 12 Mei 2020. Oke teman-teman, di hadapan saya ini ada beberapa ekor domba merino ataupun texel punya emas imam yang saat ini beliau baru berangkat pertama kali. Waktu itu kan masih cukup pasangnya, dan sekarang sudah buka dua kali ini untuk Pasar Hewan Soekorjo. Oke langsung aja, kita tanya-tanya dulu teman-teman ya, untuk harga-harganya. Mas yang ini merino atau texel, Mas? Merino ya? Amaknya dua. Amaknya dua ini sama ini? Amaknya dua, ini sama ini. Ini harganya berapa ini, Mas? Ini 7 juta. Ini 7 juta, teman-teman, 3 ekor ya. 7 juta dapat 3 ekor, anaknya jantan semua. Anaknya berapa bulan ini, Mas? Ini sekitar satu bulan setengah. Satu bulan setengah. Yang ini sama? Sama. Jadi ini umurnya anaknya satu bulan setengah. Untuk induannya ini, Mas? Sudah berapa tahun kira-kira, Mas? Ini sudah dua kali beranak. Dua kali beranak ini. 7 juta, teman-teman ya. Kita lihat dulu. Dapat 3 ekor. Satu indukan dan dua, anak-an. Jadi, teman-teman ya. Lanjut lagi, Mas Imam. Yang mana itu, Mas? Yang ini punya Mas Imam? Enggak ini. Oh iya. Ini apa ini? Dumpa apa ini? Dumpa lokalan? Dumpa lokalan ekor gemuk. Termasuk dumpa apa ini, Mas? Dumpa gemuk. Dumpa ekor gemuk lokal ini ya. Hilangan. Hilangan dari apa sama, Pak, Mas? Lokal sama ekor gemuk. Oh gitu. Lokal sama ekor gemuk. Ini gede sekali ini pejantan? Pejantan. Oh iya. Pejantan Gibas ya. Kocok ini. Umurnya berapa tahun ini, Mas? Berapa ya? Sudah pokal apa belum, Mas? Ya? Sudah. Tiga tahunan? Dua tahun? Oh, dua tahun. Sudah poil ya? Siap untuk dipotong? Siap. Siap untuk dipotong? Rica-rica. Rica-rica ya. Harganya berapa ini, Mas? Tiga setengah. Tiga setengah. Tiga juta lima ratus. Ya, Magdi. Masih bisa nipu, Mas, ya? Terus ini yang kedua. Eh, apa nih yang selanjutnya? Coba teksel ya. Teksel betina? Betina itu. Oh, betina itu anu. Iya. Ini teksel, teman-teman ya. Seperti ini. Kukup gede juga ini, Mas, teman-teman. Harganya berapa, Mas? Tiga setengah. Tiga setengah juga. Ini tiga setengah juga. Coba teksel. Induan. Ya, ini teksel juga. Induan. Harganya, Mas? Tiga juta. Oh, ya. Ini sekitar tiga juta rupiah. Teruskan diganti bulunya karena gigiwil, teman-teman ya. Teruskan selanjutnya, Mas. Yang ini? Ini pejantan. Pejantan Merino ya. Marino. Marino, pejantan. Umur enam bulanan. Ya, ini sekitar umurnya enam bulanan. Terus harganya sekitar tiga setengah. Tiga juta lima ratus. Teman-teman ya. Yang itu, Mas? Ini berdina biasa, Marino, yang lima juta. Ya. Ini berdina. Kecil ini umurnya berapa, kira-kira ini? Ini tiga puluh bulan. Tiga sampai empat bulan? Oh, ya. Tiga sampai empat bulan. Itu harganya? Harganya lima juta. Alias satu juta lima ratus. Iya. Satu juta lima ratus. Cukup. Lumayan. Kira-kira, teman-teman ya. Ini sama-sama itu, Mas? Ini betina. Ini betina ya? Yang itu pejantan. Yang itu jantan. Yang ini betina. Tentunya lebih murah, dong. Sama yang ini. Ini lebih kira-kira yang itu tiga setengah. Yang ini berapa? Ini dua lima. Ini dua lima. Kalau untuk betina itu sekitar dua lima. Dua juta setengah, teman-teman ya. Ini. Lanjut lagi, Mas, yang ini? Ini sama harganya. Ini induan ya? Ini jantan. Jantan? Oh, nggak kelihatan. Oh, jantan ini. Harganya tiga setengah sama. Ini silangan dari persilangan antara Texel sama Marino. Jadinya seperti ini. Ini domba apa ini namanya, Mas? Domba silangan. Domba silangan? Domba silangan. Domba silangan. Ini tiga setengah, alias tiga juta lima ratus. Yang ini tiga juta. Yang ini tiga juta. Oke, Mas. Kemudian satu pertanyaan lagi. Bedanya Texel sama Marino, Mas? Coba tolong jelasin, Mas. Untuk muka, telinga, telinga, telinga. Untuk muka sama telinga beda. Contoh, Mas. Ini Marino. Ini Marino. Iya. Teksel polos. Teksel polos ini. Pendek. Iya. Agak panjang, agak panjang. Tapi kalau ini enggak. Oh. Terletak berarti di mukanya, Mas, ya. Di mukanya ada. Kalau ini, kalau ini namanya Marino. Kalau yang ini, Teksel. Iya. Ini contoh perbedaan. Ini teman-teman yang ini Marino. Ini teman-teman yang ini Marino. Domba batur. Iya. Ada yang benar Domba batur. Domba batur. Terus apa bedanya Domba batur sama Domba Marino, Mas? Kalau aslinya itu Domba Marino dari luar. Dari luar aslinya. Nah, itu disilangkan sama Domba-lomba lagi batur, munculah. Yang seperti ini. Oh, gitu. Kalau aslinya Marino itu kalau luar kan kayak gini. Kayak ini. Paling untuk dirinya sedikit. Oh, gitu. Iya, seperti ini. Ini Marino itu. Kalau tadi luarnya, itu. Itu perbedaannya ya? Iya. Itu tadi perbedaannya, teman-teman ya? Antara Domba Marino sama Teksel. Ini cukup cantik-cantik, teman-teman ya. Tantau untuk yang petina. Dan yang bergantan, itu ganteng-ganteng. Dikasih makan apa, Mas? Di rumah ini, Dombanya? Rumput. Rumput saja? Alami. Alami. Gak pakai konsentrat ataupun apa gitu. Gak pakai. Spesial alami ya? Alami. Alami dari sawah. Alami dari sawah ya? Iya. Untuk makanannya cukup rumput saja, Mas ya. Biasanya kan Domba kan sering dikasih konsentrat itu ataupun pada umumnya itu fermentasi, Mas ya? Fermentasi. Iya. Konsentrat, fermentasi, ampas tahu. Ampas tahu itu ya? Pakan kering. Iya. Tapi kalau yang ini khusus pakai? Kalau di tempat saya cuma pakai rumput alami. Pakai rumput alami aja. Selainkan pakai yang beratisan. Oh iya. Banyak rumputnya, Mas ya? Iya. Karena di Wonosobo banyak rumput. Jadi gratis, teman-teman. Selainkan kapasitas Rumput, peliharannya sedikit. Peliharannya sedikit ya? Jadi tenaga ada, itu tidak banyak banget. Oh iya. Sering kirim kemana aja ini, Mas? Barangkali teman-teman ada yang minat gitu. Kita bisa kirim dari Jatuh Nur, Saka Jatuh Barat, Jakarta. Kami siap pelayarannya. Oh iya. Jauh-jauh, Mas ya? Alhamdulillah. Berkat Masih. Oh iya, iya. Alhamdulillah. Ini sudah biasa kirim-kirim, Mas Imam, untuk doba-dobanya. Jadi siapapun, teman-teman. Yang berminat sama doba-dobanya Mas Imam ini bisa hubungi nomor Mas Imam yang ada di deskripsi. Dan beliau siap kirim-kirim kemanapun, Mas ya, di seluruh Indonesia, Mas ya. Kalau ada transportnya bisa di seluruh Indonesia. Oh. Cuma katanya transportnya kalau keluar pulau kan sudah mahal. Hmm, iya. Udah mahal. Karena nyebrang, Mas ya. Iya, nyebrang. Paling kita keluar pulau yang sudah terrealisir itu Kemedan. Kemedan. Sumatera Barat. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oh. Ya, itu sudah terbiasa karena sudah sering ke sana ya. Ya, ada transportnya untuk arah jemisan Medan. Iya. Untuk khusus untuk bawah domba. Sudah ada berarti. Sudah ada. Oh, itu sudah anak sekali berarti. Sudah khusus ada khusus transport ke sananya berarti. Kalau untuk ke pulau laut lain masih bingung untuk apa ya, channel-channel si transportnya itu. Oh, gitu. Untuk ke ladang. Iya, iya. Berarti memang sudah ada ekspedisinya yang khusus ke Medan. Oh, iya. Sudah, teman-teman. Untuk caranya gimana kirimnya Mas Imam. Untuk kirim domba-dobanya ke seluruh Indonesia ya. Untuk saat sekarang. Jadi, yang paling utama itu ke Medan. Karena di sana sudah ada channel-nya yang tukang bawah ini. Domba-domba dari Mas Imam ini. Ya, untuk selengkapnya nanti teman-teman bisa hubungi nomor Mas Imam yang ada di deskripsi. Barangkali teman-teman mau membutuhkan ataupun mau membeli domba-dombanya miliknya Mas Imam. Oke, saya akhiri dulu liputannya. Dan jangan lupa dukung selalu di channel dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih Mas Imam ya. Ya, liputannya cukup sekian dulu. Dan saya Ahri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.